Apa pendapat pemirsa terkait Honda PCX Facelift 2025? Kok saya agak kurang berkata-kata ini? Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam maksimania Jadi Honda Eropa resmi meluncurkan new Honda PCX 125 Facelift 2025 Dan ini adalah gambaran untuk Honda PCX 160 Indonesia Yang baru apanya mas? Yang baru mukanya, buntutnya Cover stang Lampu rim Lampu depan Suspensi belakang tabung Wiss Rampung loh, video ini cepat banget Dan kita bedah ya Ya, lihat-lihat Honda PCX Facelift 2025 Ingat, ini facelift Angkat muka Eh, bentar Bodinya baru bro Sayap-sayapnya ini lekunya-lekunya baru Sayangnya untuk yang tengah memang agak mirip dengan yang versi yang kita kenal Mas, mesinnya pakai VTEC nggak? Saya baca sih nggak ada kata-kata VTEC Ya, tetap mesin 4 clap SOHC itu berpendingin cairan Tapi soal power, mesin memang tidak perlu dikhawatirkan ya untuk PCX 160 Tapi ya ini Hasilnya Honda PCX Paselift 2025 Oke lah, kita komentari saja Nggak komentar sih, kamu lihat-lihat Warna hitam Ini seakan-akan wingletnya CBR 1000 RR ya Ini loh, area winglet ini Area sayapnya Oke Untuk ukuran pelak, nggak ada ubahannya Depan 2,75 inci Belakang di 3,5 inci Untuk rimnya depan 14, belakang 13 Sudah, suspensi belakang tabung Tentunya pakai merk Honda sendiri yaitu Showa Keren ya, ini mengingatkan saya dengan Honda EDV 160 Oke, soal body Oke lah Tapi memang agak bagiku masih adaptasi sih Melihat PCX Fastlip 2025 ini Untuk rem cakram depan belakang Dan ABS-nya masih single channel Sih sama Ya, seperti inilah Honda PCX Fastlip 2025 Yang mungkin memisah idam-idamkan Dan sepedometernya langsung wadih Full color TFT Sudah, langsung berwarna Ada Takometernya Ini redline Jangan jadi patokan ya Karena ini mesin yang 125 cc Nggak tahu yang 160 nanti bagaimana Ada sepedometer Ada meternya bensin Terus ada yang versi connected ya nantinya Semoga masuk Indonesia Namanya road sync Terus ini ada heater gripnya Tentu tidak masuk Indonesia ya Karena ngapain Indonesia panas Sekasih Heater grip Sakalnya keren ya sekarang Nih Ada STC Ada lampu Mohon maaf Nggak begitu jelas Nanti ada yang komplain lagi Nggak tahu Bikin video Lebih yang mau tahu Ini nggak kelihatan ya bro Taunya ini HSTC Terus Seperti biasa ya Kelason di tengah Send di bawah Terus ini joystick Untuk setting-setting menu Oke Dan ini kejutan untuk Honda PCX 160 facelift 2025 Yaitu Setangnya dikasih cover Pakdeh Ini Honda lagi musim Kasih cover ya Setelah Scoopy Kasih cover Sekarang PCX Kasih cover nih Padahal selama ini PCX itu Identiknya dengan Tanpa cover Yang chrome itu ya Setangnya Yang nyamannya Mantap itu PCX memang nyaman ya Tapi sekarang Dikasih cover Pakdeh Ini Terus untuk Sangat kanan Ya normalnya PCX Karena saya juga pakai ya Seperti ini ada Idling stop ya ISS Ada lampu hazard Model tombol Model pencet Kayak gini Bukan model geser Dan tombol starter Wish Tampak depan ini Waduh Kok bagusannya PCX sebelumnya ya Itu menurut saya loh ya Ini lampu depannya kok Kali kayak gini Ini tak lihat-lihat Kayak Vario 160 Wes ini Komentar ngawur-ngawur aja ya Karena saya belum pernah lihat Nih Lampunya kok Kayak Vario Wah ini PCX Vario ini Terus Ya visornya okelah Seperti PCX sebelumnya Logonya keren Ini fontnya baru PCX Visor Ini mungkin variasi ya Tak lihat dulu Mohon maaf Tak back dulu Oh iya Ini berarti campur-campur nih Fotonya Ini ada yang Valjir variasi Yoto Ada boxnya Variasi Nah ini loh Nah kok PCX jadi kayak gini Ini PCX apa Vario Mohon maaf ya Pemirsa Nanti ada yang lihat video saya Yang marah-marah lagi Wah itu Menertawakan PCX Nah saya ini pengguna PCX ya Lihat PCX yang Fastlip 2025 ini agak P.E. Kayak Vario Ada-ada Kalau seperti ini PCX Oke lah Cuma lampu depannya Emang P.E. Tampak kiri oke Tampak belakang Lampu rem baru ya Keren Kalau lampu rem ini Dari PCX 150 Sampai sekarang Gak ada komplain Memang Indah untuk dipandang Ini Lebar Mewah Kayak mobil Selebihnya adalah PCX yang kita kenal Mas Vitek gak Vitek Vitek Terus Enggak pade Saya cek Gak ada Ya jangan kecewa ya Terus Mas kiriannya bagaimana Pakai roller Tidak pakai kirian elektronik Enggak Jadi ini Ya PCX P.Sleep 2025 Itu kan Nih Mas kecepetan Ya tak santai sih Santai 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 ya Ini slow Ini semacam Slide show Foto tak kasih komentar Gitu ya Nih Cuma ini Headlampnya Lu yipi Ini headlampnya Kayak familiar Kayak motor apa Setauku ya Mirip dengan Vario ini Vario cuma lebih lebar Tampak kanan Kayak Forza Mas Enggak juga sih Ya ini PCX Lampunya ganti Nih seperti ini Kayak winglet Lihat-lihat Kayak winglet Kumisnya CBR1000RR Oke Lampu depan LED Tenang Honda sudah All LED lights Lampu depan Lampu jauh Lampu dekat Lampu alis Lampu rim Lampu sen Sudah LED semuanya Nih Wih Spendometernya keren Ini yang versi RoadSync Navigasinya Dan ini Ada Takometer Ya keren Oke Suspensi belakang Ini Tabung Atau piggyback Untuk reservoir Dan Gak tau ini ada Pilihnya atau tidak Gak tau Bikin video Mas Gak kelihatan Mas Ketutupan Ini Klakson Klakson Melapot Lampu dekat Nah seperti ini Tampak belakang Lampu remnya Saat Lampu Posisinya Menyala Ini Lampunya mati Lampu remnya Oke Oke Mbak Mbak Seperti ini Mbak Mbak Eropa Naik PCX 125 Kalau di Eropa Cuma Ini PCX Facelift Itu Keren Nah Ini Saya Cari Foto Kata Gini Pelek Tidak ada Perubahan Tumpen Scoopy Ganti Pelek Mesin Tidak ada Perubahan Untuk Update Khusus Eropa Lulus Regulasi Euro 5 Plus Wajib Dengan Cara Ada Ubahan Di bagian O2 Sensor Mungkin Lebih Ketat Untuk Regulasi Di Sana Kalau Indonesia Tidak Perlu Untuk Seketat Itu Secara Foto Kalau Angel Pas Saya Sebagai Tukang Foto Dulu Itu Kalau Angel Pas Motor Keren Tapi Cukup Beresiko PCE Gitu Kalau Difoto Kalau Tidak Nemukan Angel Terbaik Itu Agak Aneh Beda 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 ADV 160 Itu Difoto Apapun Bagus Kalau PCE Kadang Salah Angel Itu Salah Bentuk Nantinya Kalau Ini Oke Joknya Mas Ya Masih Sama Jok Nyaman Yang Kita Kenal Cuma Kok Saya Masih Agak Ragu Ini Apakah Lebih Empuk Ya Karena PCE Memang Suspensinya Empuk Tapi Joknya Agak Keras Kalau Yang Lain Kan Joknya Empuk Suspensinya Keras Ayo Pemisah Pilih Mana Kalau PCE Suspensinya Lebih Empuk Tapi Gak Tau Ini Jodok Lagi Enggak PCE 160 Semoga Ada Repisi Oke Cuma Ngomong Dua Kayak Gini Selamat Datang Honda PCE Fast 2025 Kita Tunggu Saja Launching Di Indonesia Sejauh Ini Sampai Bulan Desember Saya Gak Dapat Undangan Gak Tau Kalau Yang Lain Dapat Undangan Intinya Kemain Sudah Ada Gossip Gossip Setelah Honda BGSD Entah Scoopy Duluan Entah PGX Duluan Eh Ternyata Benar Scoopy Duluan Baru PGX Lu Mas Sebentar Sebentar Ini Ada Speedometer Yang Biasa Saja Mungkin Yang Speedometer Biasa Saja Di PGX Ini Adalah Versi Yang Non Road Sink Alias Versi Bawah Versi Yang Dua versi Yaitu Versi Yang Negative Display Cuma LCD Saja Ataupun Yang TFT Full Color Full Warna Seperti Itu Kemungkinan Yang Mas Indonesia Dua Duanya Ada Yang Versi Mahal Yang Versi Lebih Murah Seperti N Max Yang Tech Max Itu Kan Sudah Berwarna Tapi Mahal Kalau Yang Lebih Murah Ya Pake Speedometer Biasa Dan Itu Dia Cerita Singkat Dari Petamax 7.com Apa pendapat Penisah Seperti Intro Tadi Kalau pendapat Saya Bingung Melihat Motor Ini Jadi Kayak Gini PGX Yang Saya Kenal Dengan Keanggunannya Sekarang Buntutnya Anggun Depannya Serem Setangnya Cover Ini Aku Bingung Semoga Nanti Pas Nonton Langsung Aku Bisa Melihat Wow Tapi Secara Foto Ini Tidak Sewow Pas PGX 160 Launching Itu Perspektif Dari Petamax 7.com Sebagai Pengguna Pengguna PCX 150 Dan Yamaha Nmax All Dan Semoga Video Sengat Ini Bermanfaat Jika Ada Tanya Tengah Video Kali Ini Bisa Tinggalkan Di Kolom Komentar Di Sampai Jumpa Di Video Salam Mimpi Vitek